Oke, selamat malam para tukang sabun. Lagi pada ngapain nih malam-malam? Lagi pada ngopi gak nih? Enggak. Eh, sama dong kayak Bang Ojan. Gak ada kopi, air cucian kaki emak pun sikat. Yang penting sama-sama hitam ya, Jum. Ya jadi biar berkah juga, Jum. Oh iya, Jum. Udah hampir seminggu aja nih ya. Bang Ojan itu gak ada kabar. Udah kayak di talan jabla ya. Nah, kebetulan kehadiran Bang Ojan sekarang tuh ya pastinya buat sesuatu yang bermanfaat, Jum. Ada yang spesial di aplikasi MagicJuner. Nah, pasti penasaran kan? Ya iyalah. Arwah aja penasaran, masa kalian enggak? Nah, jadi yang spesialnya adalah Mulai sekarang nih ya. Mau sekarang, besok atau lusa ya sama aja sih. Nah, kalian bisa pasang semua jenis salescript tanpa harus pakai jalur patch. Menarik kan? Lah Bang, itu mah biasa aja. Apanya yang spesial coba? Orang pasang salescript tinggal kopi jalur. Udah kelar. Eh, tunggu dulu, Jum. Jangan buru-buru udah kayak di kejar mantan. Nah, kenapa ini disebut fitur spesial? Nah, makanya tonton pelan-pelan, Jum. Bakalan bawa aja jelasin secara lengkap. Kalau misalkan gak lengkap, jaminan uang kembali, Jum. Oke, gak usah lama-lama ya. Nanti keburu maghrib, Jum. Langsung aja bawa aja jelasin. Nah, seperti biasa, link yang bawa aja siapin itu disini ada dua ya. Link yang pertama, itu jenisnya apk atau aplikasi mentahan. Jadi, kalian harus install manual kayak install aplikasi pada umumnya. Terus, untuk link yang keduanya, itu via playstore. Kalau misalkan via playstore, ya gak perlu bawa aja jelasin ya. Tinggal klik aja install, udah kelar. Kok dipisah-pisah gitu sih, Mang? Emang bedanya apa, Mang? Ya, sebenernya sih gak ada bedanya, Jum. Kedua link ini ya, aplikasinya sama aja. Tapi kan, ada tuh beberapa pasukan sabun yang kalau misalkan install aplikasi dari luar playstore, itu sering muncul notif aplikasi berbahaya atau harmful. Ya, ujung-ujungnya panik, terus nyalahin pengembang. Nah, udah dibikinin gratis, eh, disalahin juga. Kan wajib ditampol kayak gitu, Maja, Jum. Oke, install aplikasinya udah beres ya. Sekarang buka aja aplikasinya, Jum. Nah, aplikasi Magic Tuner itu masih pake izin si Juku atau akses root ya. Jadi, masih sama kayak biasanya. Mang, tanpa root atau tanpa si Juku bisa gak? Gak bisa, Jum. Aplikasi Magic Tuner itu kan modifikasi sistem. Bukan ganti kontras atau ganti wallpaper yang gak perlu root. Jadi, akses root atau izin si Juku dari kedua izin itu wajib banget. Dan kebetulan, root api yang dipake di Magic Tuner itu adalah Lipsu Api. Jadi, aplikasi Magic Tuner itu hanya stabil kalau HP kalian itu di root-nya pake Magis Manager. Nah, sedangkan kalau misalkan HP kalian itu di root-nya pake Kernel Su atau mungkin Apat atau root selain Magis ya, kemungkinan itu bakalan gak terdeteksi. Tapi ya, hanya kemungkinan aja. Ada HP yang terdeteksi meskipun pake Kernel Su ada juga yang enggak. Jadi, random. Ya, ada bagusnya sih menggunakan Magis Manager, Jum. Pastiin ya, sebelum ngebuka aplikasi Magic Tuner, kalian sudah punya salah satu izin, Jum. Nah, izin yang Bang Ojan maksud itu adalah izin root atau izin si Juku. Bukan izin gondor anak orang. Nah, kalau misalkan izin root ataupun izin si Juku itu enggak ada atau kalian enggak punya salah satu kedua izin ini, maka semua fitur yang ada di Magic Tuner itu enggak akan bisa kalian pake. Nah, Bang Ojan udah tambahin beberapa pesan pop-up. Ya, misalkan nih, kalian klik salah satu fitur. Terus nanti nongol tuh pesannya di layar. Nah, itu fungsinya buat dibaca bukan dipelototin doang, Jum. Nah, disitu kalian baca tuh disuruh ngapain. Bukan masuk grup terus komentar. Ini solusinya gimana, Bang? Bang, help. Bang, aplikasinya error. Jadi, semua fitur-fitur disini itu sudah Bang Ojan tambahin pesan pop-up buat mempermudah penggunaan. Jadi, tinggal dibaca. Nah, kalau misalkan kalian enggak ngerti pake bahasa Inggris atau pake bahasa Indonesia, nah, aplikasi Magic Tuner itu sudah Bang Ojan siapin bahasa Arab, Jum. Ya, monggo kalian ganti ke bahasa Arab. Ya, siapa tau lebih ngerti. Oke? Nah, aplikasi Magic Tuner kan banyak banget tuh fiturnya. Mulai dari main fitur, terus additional fitur, terus customize fitur, bahkan command line. Nah, itu udah Bang Ojan jelasin di video sebelumnya, Jum. Nah, kalian bisa pilih di playlist Magic Tuner fitur mana yang belum kalian ngerti. Ya, jadi jangan asal kasih bintang 1 terus bilang HP jadi error. Padahal kalian belum ngerti fiturnya. Nah, nanti aplikasi Magic Tuner Bang Ojan tarik dari Playstore gimana, Ayo? Susah, kan? Oke, sekarang Bang Ojan pengen bahas fitur Magic Shell. Nah, jadi fitur Magic Shell ini sebuah fitur buat jalanin file shell script tanpa harus pake jalur patch, Jum. Gampang, kan? Aslinya, kalau kita mau jalanin file shell script nah, kita harus buka dulu brief one terus kita harus cari lokasi filenya terus harus copy paste jalurnya atau kalau misalkan jalurnya itu nggak bisa di copy ya harus dihafalin ya lagi banyak utang kayak gini harus ngehafalin jalur patch kan Muhammad, Jum. Nah, terus jalurnya itu udah di copy harus ketik lagi nama filenya, Jum. Nah, kalau misalkan pasukan sabun yang awam itu udah sableng duluan karena bingung, Jum. Nah, belum lagi pas ngekan enter muncul tuh error karena salah jalur patch-nya. Nah, makanya fitur magic shell ini adalah fitur spesial. Kalian nggak perlu ribet-ribet kayak yang Pak Ojan jelasin tadi, Jum. Terus, Mang, magic shell ini gimana cara pakenya? Oke, Pak Ojan jelasin step by step-nya, Jum. Nah, di tampilan magic shell itu ada dua kolom dan tombol install yang ada di tengah. Nah, kolom yang atas adalah nama file yang bakalan kalian pasang. Nanti nama file yang kalian pasang bakalan muncul di atas. Terus, kolom yang bagian bawah itu isinya deskripsi file. Ya, misalkan nama file terus tanggal file ukuran bahkan lokasinya, Jum. Kalau kalian mau pasang shell script nah, kalian tekan aja tombol yang tengah nanti kalian bakalan diarahin ke file manager bukan ke rumah janda bukan. Nah, disini kalian bisa cari file shell script yang mau dipasang. Misalkan nih Pak Ojan mau pasang file game nah, file shell script-nya itu tinggal kalian tekan aja nanti bakalan proses secara otomatis. Jadi, kalian nggak perlu ngetik jalur atau ngetik nama filenya, Jum. Tapi, ada catatan nih ya buat kalian. Meski fitur magic shell ini bisa langsung jalanin file shell script tanpa harus ngetik jalur tapi ada beberapa shell script yang memang harus disimpan di folder tertentu. Misalkan nih magic click plugin ini jadiin contoh. Nah, magic click plugin itu kan harus ubah dulu tuh nama foldernya terus dipindah ke memori internal kan. Nah, kalian setting dulu filenya sesuai instruksi file yang mau kalian pasang. Nah, kalau misalkan file shell script yang mau kalian jalanin itu harus dipindah ke folder tertentu ya kalian pindahin dulu filenya terus baru kalian jalanin filenya lewat magic shell. Ya, semoga aja kalian ngerti apa yang maksud ya. Oh ya, Jum. Fitur magic shell ini belum buat uji di Android 14 ya. Android 14 kan nggak bebas tuh buat akses memori internal. Ya, semoga aja pas mencet tombol install Android 14 itu bisa akses semua folder yang ada di memori internal. Jadi, nggak dibatasin. Ya, semoga aja kalian suka sama fitur baru di Magic Tuner ya. Ya, Bang Ojan mah nggak minta yang aneh-aneh apalagi pinjam 100, Jum. Bang Ojan cuma minta dukungan subrek dan like-nya biar makin semangat kembangin aplikasi Magic Tuner. Oke, gitu aja ya. Bang Ojan keringasakan nih, sing tutung, Jum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax